Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya welcome back my channel rajana 91 ya teman-teman nah teman-teman di hadapan saya ini ada lengkuas ini lengkuas dan ini juga ada dalam aduk ya di madu TG teman-teman Nah apa yang akan saya buat hari ini teman-teman harus simak video ini sampai habis ya agar tidak ada paham ya teman-teman ini ada bahan-bahannya saya juga siapkan saringan teh juga ada air hangat kuku yang kurang lebih 200 cc kemudian juga saya siapkan tarutan Nah teman-teman kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobatin penyakit bronchitis Apa itu penyakit bronchitis bronchitis itu adalah penyakit radang yang terjadi pada saluran pernafasan Anda yang karena infeksi dan berbagai penyebab lainnya nah pengidap bronchitis ini sering mengalami batuk lendir yang menebal ya bisa berubah warna dan jenis bronchitis ini ada dua teman-teman ada bronchitis yang akut dan bronchitis yang kritis ataupun kronis ya Nah seperti apa saya meramunya teman-teman wajib simak video saya ini sampai habis ya Oke kita mulai ya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah teman-teman harus terlebih dahulu bersihkan lengkuasnya ini sudah saya cuci bersih teman-teman tinggal kita bersihkan sedikit saja bagian hitam-hitamnya nah ini lengkuasnya kita cuci lebih bersih sudah ini lengkuas ini ataupun nama kerennya adalah laos ya teman-teman teman-teman ambil satu ruas lengkuas kemudian lengkuas ini nanti akan kita parut ya kan kita parut gunakan marutan ini ini ya kita akan parut selamat menikmati 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 nah teman-teman setelah kita parut lengkuasnya kita akan peras lengkuasnya masukkan ke dalam gelas oke kita peras lengkuasnya oke kita peras lengkuasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman airnya tidak terlalu banyak karena ini air asli dari perasan dari lengkuas ya kemudian setelah itu teman-teman tambahkan dengan 2 sendok air hangat kuku ya teman-teman oke setelah itu kita aduk sampai rata kemudian baru kita tambahkan dengan 1 sendok madu tiji kemudian baru kita aduk rata nah teman-teman ramuan untuk mengobati penyakit bronchitisnya sudah siap untuk kita minum ya nah bagaimana cara meminumnya minumlah 3 kali sehari selama 5 hari ya teman-teman anda akan dapat merasakan hasilnya dan mengobati penyakit bronchitisnya oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel saya jangan lupa bantu like komen dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini jauh lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati